Intro Salat Tarawih termasuk Tiyamul Layil atau Salat Malam Akan tetapi, Salat Tarawih ini dikhususkan di bulan Ramadan Adapun Salat Tarawih tidak disyariatkan untuk tidur terlebih dahulu Dan Salat Tarawih hanya dikhususkan dikerjakan di bulan Ramadan Sedangkan Salat Tahajun menurut mayoritas pakar kejahat adalah Salat Sunnah yang dilakukan setelah bangun tidur dan dilakukan di malam mana saja Para ulama sepakat bahwa Salat Tarawih hukumnya adalah Sunnah atau dianjurkan Bahkan menurut ulama Hanabiyah, Hanabilah, dan Malikiyah Hukum Salat Tarawih adalah Sunnah Muakad atau sangat dianjurkan Salat ini dianjurkan bagi laki-laki dan perempuan Salat Tarawih merupakan salah satu siar islam Imam Asyafi'i, mayoritas ulama Syafi'i'ah, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan sebagian ulama Malikiyah Berpendapat bahwa lebih hafdal Salat Tarawih dilaksanakan secara berjamaah Sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab dan para sahabat radiyallahu anhu Paum muslimin pun terus-menerus melakukan Salat Tarawih secara berjamaah Karena merupakan siar islam yang begitu nampak sehingga serupa dengan Salat-id Keutamaan Salat Tarawih Pertama, akan mendapatkan ampunan dosa yang telah lalu Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda Yang artinya Barang siapa melakukan Qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala Maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Yang dimaksud Qiyam Ramadan adalah Salat Tarawih Sebagaimana yang dituturkan oleh An-Nawawi Hadis ini memberitahukan bahwa Salat Tarawih bisa menggugurkan dosa dengan syarat karena iman Yaitu membenarkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Dan mencari pahala dari Allah bukan karena riak atau alasan lainnya Yang dimaksud pengampunan dosa dalam hadis ini adalah Bisa mencakup dosa besar dan dosa kecil berdasarkan tekstual hadis Sebagai mana ditegaskan oleh Ibnu Munzir Namun An-Nawawi mengatakan bahwa yang dimaksudkan pengampunan dosa di sini adalah khusus untuk dosa kecil Kedua, Salat Tarawih bersama imam seperti salat semalam penuh Dari Abu Uzzar, Nabi SAW pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya Lalu beliau bersabda yang artinya Siapa yang salat bersama imam sampai ia selesai Maka ditulis untuknya pahala yang satu malam penuh Hal ini sekaligus merupakan anjuran agar kaum muslimin mengerjakan Salat Tarawih secara berjamaah dan mengikuti imam hingga selesai Ketiga, Salat Tarawih adalah seutama-utamanya sholat Ulama-ulama Hanabilah atau Madzab Hanbali mengatakan bahwa seutama-utamanya sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan dilakukan secara berjamaah Karena sholat seperti ini hampir serupa dengan sholat pardu Kemudian, sholat yang lebih utama lagi adalah sholat rawat Atau sholat yang mengiringi sholat pardu sebelum atau sesudah Sholat yang paling ditekankan dilakukan secara berjamaah adalah sholat khusus atau sholat gerhana Kemudian, sholat tarawih Terima kasih telah menonton!